Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel aku, Sinta Dayanti Hari ini aku gak pengen Makeup, tapi aku Produk makeup tools gitu Dan ini adalah beauty sponge Dan aku baru beli sekitar 2 minggu yang lalu Tapi aku lupa kalau aku ada beli Dan sebenernya pengen aku reviewin sama kalian Nah jadi hari ini aku baru Ingat tadi, oh iya aku punya Beauty sponge yang udah dibeli tapi Gak keingat gitu Oh my god, dia terlupakan Nah jadi ini ada 2 produk Ini dari berbeda merek Yang satu ada dari Export Beauty Blender Dan yang satu ada dari Kera Nah yang ini harganya sekitar 30-an Tapi kalau yang ini sekitar 10.000 Nah aku bakal bandingin kedua produk ini Walaupun sama-sama murah Walaupun harganya agak beda tipis ya Tapi kita bakal lihat dari Ngembangnya gimana, teksturnya gimana Bouncy gak, banyak menyerap produk gak Nah jadi Yang ini aku bakal buka dulu Ini gimana bukanya ya Maaf Nah 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 jadi ini adalah Beauty Blender dari Export Aku kan tanya sama mbak-mbaknya Aku kan gak tau ini Keras atau lembut Karena kan dia di dalam kotak ini Gak boleh dibuka ya Jadi aku tanya sama mbak-mbaknya Mbak, ini kalau dibasahin ngembang gak? Aku bilang kan ngembang kak Kalau Export pasti ngembang lah Atau dia dengan judisnya dia jawab aku kayak gitu Oke, baiklah Bakal aku guptiin Dan ini sebelum dibasahkan dia keras banget Dan dia cuma bisa kayak gini doang Kalian bisa lihat aku tekannya tuh pake tenaga gitu loh Nah jadi ini bakal aku bandingin sama yang harga Rp 10.000 Ini mereknya Kerea Kerea Korea Korea Dan Ini lebih bouncy dong Daripada yang ini Tuh Yang ini keras banget Tapi kalau yang ini tuh lebih Enak gitu mencetnya Coba aku pake tenaga tangan-kanan ya Tuh Ini masih enak mencetnya Tapi kalau yang ini dia agak Memakan sedikit urat-urat tanganku Jadi kalian bisa lihat perbandingannya Untuk ukurannya kalau yang warna pink ini Yang Expert Dia agak lebih lebar sedikit di bagian bawahnya sini Tapi kalau yang ini dia agak slim Tapi kalau untuk permukaan Dia lebih halus yang Expert sih Yang pink Daripada yang ungu Mari aku coba basahin keduanya Tapi aku tuh bingung Kenapa yang Rp 10.000 Dia lebih lebut ya Daripada yang Rp 30.000 Dan Mbak-mbaknya itu berani banget Nge-claim sama aku Kalau ini pasti bouncy Dan pasti ngembang Oke ini udah aku basahin Keduanya memang Sama-sama mengembang Tapi Lagi-lagi Yang warna ungu Yang harganya Rp 10.000 Dari Korea Kerea Dari Kerea Itu lebih lembut Ya dibandingkan sama yang Expert Tapi kalau menurut aku ya Keduanya ini Kalau misalkan dibasahin ini Aku full Full basahin Pake air ya Sampai ke dalam-dalamnya Bener-bener aku rasahin Sampai ke dalam Nah ini nih Kalau dipencet gini Ini agak lama Tuh Agak lama baliknya Tuh Agak lama sih Yang ungu sih Cuman Kalau dipencet Aku tuh ngerasa Dalamnya itu Kayak ada Sesuatu yang keras gitu Kayak Bener-bener tebal banget Spongenya Beda banget sama Spongenya Yang biasa aku pakai Ini nih Kalau gak salah Dia tuh Maaf udah buluk Belum aku cuci Ini kalau gak salah Aku lupa nama Merknya apa Tapi ini Bener-bener kayak Dupenya real technique gitu loh Ini super duper Bouncy dong Tuh Dan dia mudah banget Dan dia juga ngembang Dan ini kering ya Nah kalau ini Harganya juga sekitar 30 ribuan Sama dengan Vanbo Kalau Vanbo Dia walaupun Harganya sama 30 ribuan Dia juga warna pink Tapi kalau dibasahin Dia lebih Bouncy lagi Daripada ini gitu loh Mbak Kenapa kamu berani Mengklaim sama saya Kalau ini super duper Bouncy Dan mengembang Kalau mengembangnya sih Aku oke Oke aja sih Tapi kalau Bouncy-nya Ini pasti kerasa ketonjok sih Kalau dibuka Cuman kita kan gak tau Kualitasnya Kalau dipakai yang dibuka Apakah dia menjara banyak produk Atau enggak Langsung aja kita coba Sebelah kiri Aku bakal pakai yang Export Yang sebelah kanan Aku bakal pakai produk Kerea Kerea Apa Kerea Apa Korea Apa Kerea Oke balik lagi Sembaku telur Jadi aku bakal pakai Foundation yang sama Ini dari Maybelline Fit Me Aku pakaiin Sebelah kiri dulu Aku mau lihat Berapa ngeblend sih Yang expert Beauty blender yang expert ya Fix Ini gak enak Gak enak guys Tuh Gak ada bonci-bonci yang sama sekali Di muka aku Sebenernya kan aku kemarin tuh Mau repurchase yang Punya aku yang kayak yang Orang ini ya Cuman aku tuh pengen Nyoba yang ini gitu Kata-mukanya bagus Udah Lu kenapa bohong sama gue Oke Jadi ini adalah Hasil pemakaian Foundation Menggunakan beauty blender Dari expert Jadi menurut aku Dia lumayan banyak Menyerah produk Kalian bisa lihat tuh Produknya banyak banget Yang nempel Di beauty blender Ya Kalau misalkan yang dari Real Tendik yang KW ini Aku pakainya itu Dia gak terlalu Nempel disini loh Walaupun dia Dipakai dalam keadaan kering Dan ini yang aku pakai Dalam keadaan basah Itu banyak banget Menyerah produk Coba aku timpa lagi Satu kali Karena Bekas-bekas jerawat aku tuh Masih keliatan Dan sebenernya Aku kalau pakai foundation ini Udah lumayan ketutup Loh bekas Bekas foundation Bekas jerawatnya Tuh dia gak ada Bouncinya sama sekali Bener-bener Buka aku kayak ketonjok Oke Jadi ini adalah Pemakaian layer kedua Terus untuk Ngeblendnya Menurut aku Lumayan cepat Terus lumayan Flawless juga Hasil blendannya Lumayan Tapi ya itu tadi Kerasa ketonjok Kalau kalian bisa lihat Hasil blendnya itu Bener-bener Super flawless Smooth Oke sebelah kanannya Bakal aku cobain Dari Kere Kere ya Kere ya Maksudnya Yang dingin Sama yang harga Rp10.000 Marky chop Marky chop Mari kita coba Bukan kalau yang ini Lumayan Lumayan enak Walaupun gak Terlalu enak-enak Banget sih Masih kerasa Kerasnya Tapi ya Better lah ya Daripada yang Export Sebenarnya aku gak bisa Lare ekspertasi Banyak sih Sama Beauty Blender Seharga Rp10.000 Dan Rp30.000 Cuman kan Lah gimana Dengan yang ini Rp30.000 Enak-enak aja Di muka aku Walaupun gak seenak Beauty Blender Ya Beauty Blender yang Ori Aku gak pernah coba Beauty Blender yang Ori Tapi kan Banyak Beauty Vlogger Yang suka Gitu loh Nah ini adalah Hasil dari blendan Si Kerea Dan dia juga Banyak Lumayan banyak Menyerap Produk Karena dia Pori-porinya itu Lebih besar Daripada si Export Kalian bisa Lihat sendiri Tuh Dia pori-porinya itu Lebih kasar Tapi lumayan Bouncy sedikit Ya Lumayan lah ya Nah Terus Aku mau coba Baking Pakai ini Mana sih Yang enak Aku mau coba Pakai yang Kerea dulu Ini aku pake Sisi yang Masih bersih Oh Dia Kayak lengket-lengket Dulu ya Powdernya Powder yang Dihasilkan itu Tidak rata Dan dia Banyak banget Lengket di Pori-pori Beauty Blender Aku mau cobain Si Export Pak Powder aku aja Ya yang murah Kalau yang dari Export Dia lumayan rapi Dalam Meletak Si powdernya Terus Dia gak terlalu Banyak Stuck di Pori-pori Beauty Blender Ketimbang Sama si Kerea Dia banyak banget Yang Kayak nyakut-nyakut Di pori-porinya Bahkan Beauty Blender aku Kayaknya Harus dibersihkan Lubang-lubangnya Dari si Powdernya Oke Jadi kesimpulannya So far Aku gak terlalu Suka Sama produk Yang Si Export Ini yang Lebih mahal Daripada Yang 10.000 Tapi Menurut aku Keduanya Sama-sama Punya Plus minus Kalau Misalkan Yang si Export Ini Dia Pori-porinya Lebih halus Jadi Gak terlalu Banyak Menyerah Produk Kayak Si Kerea Tapi Kalau si Kerea Ini Lebih sedikit Bouncy Daripada Si Export Jadi Keduanya Menurut aku Punya Plus minus Dengan Harga Yang 30.000 Sama Yang 10.000 Ya Menurut aku Kalau misalkan Buat Baru-baru Belajar Makeup Gak masalah Pake ini Dia gak Terlalu Jelek Amat Karena Ya Mungkin Ini First Impression Aku Jadi Kalau Misalkan Mencintai Sesuatu Itu Butuh Waktu Gak Harus Dari Pertama Kali Coba Langsung Gak Suka Gitu Siapa Tahu Aku Kedepan Suka Sama Kedua Produk Ini Aku Gak Tahu Kayak Yang Ini Dulu Kan Tapi Kalau Yang Ini Aku Langsung Jatuh Cinta Dari Pertama Soalnya Dia Empuk Bouncy Terus Membang Besar Banget Dan Dia Gak Terlalu Banyak Menyerah Produk Kayak Si Kedua Ini Dan Padahal Ini Harganya Teknik Yang Asli Kan Seratusan Ke Atas Kalau Gak Salah Ya Nah Tuh Dia Sampai Bener-bener Bisa Digung Begini Sampai Hilang Gitu So Guys Mungkin Segini Aja Review Dari Aku Buat Kalian Thank you Yang Nonton Bye See you On My Next Video